Ini adalah custom room CR-Droid 9 untuk HP Pocophone F1. Saya udah cukup lama pake custom room ini untuk dipake harian. Dan di video kali ini saya mau jelasin kenapa custom room ini adalah salah satu custom room terbaik untuk Pocophone F1. Saya pake custom room ini sejak bulan Maret 2023. Awalnya saya pake yang versi 9.2. Kemudian ada update-an ke 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, dan terakhir ini saya update ke versi 9.7. Untuk proses update-nya itu bisa langsung dari HP-nya. Kita tinggal pilih unduh, otomatis jalan update OS-nya. Untuk detail cara pemasangan custom room ini akan saya jelaskan nanti. Sekarang kita bahas dulu kelebihan dan kelemahan custom room ini. Kelebihan dari custom room ini adalah daya tahan baterainya yang cukup bagus. Saya biasanya dapet screen on time 6 jaman. Yang jelas custom room ini lebih bagus daya tahan baterainya dibanding Lineage OS 20 yang dulu pernah saya review. Kelebihan lainnya adalah custom room ini bisa digunakan untuk membuka aplikasi e-banking. Asal kita nggak install Magisk, aplikasi e-banking pasti bisa jalan. Dari segi fitur, custom room ini menawarkan fitur yang sangat banyak. Di menu setelan si Ardroid ada banyak settingan yang bisa diubah. Tapi yang paling menarik itu di menu Line-Line. Di sini ada ruang game atau game space. Kemudian ada pilihan untuk membuka kunci FPS yang lebih tinggi di game. Lalu ada penyimpanan Google Photo tanpa batas. Dan ada tipuan Netflix. Fitur-fitur unik kayak gini setau saya nggak ada di custom room yang lain. Kemudian untuk performa gamingnya cukup oke. Saya tes dengan dua game favorit saya yaitu Mobile Legends dan juga Call of Duty Mobile. Hasilnya lancar-lancar aja. Dua game ini bisa dimainkan dengan baik. Kemudian untuk kelemahan custom room ini ada beberapa bug yang sempat muncul. Yang paling ganggu itu bug di Bluetooth-nya. Jadi Bluetooth-nya ini suka hidup mati-hidup mati. Tapi untungnya bug ini sudah difiks di versi 9.4. Jadi udah nggak pernah kejadian lagi. Kemudian sempat juga terjadi hang beberapa kali. Ada tulisan UI system tidak menanggapi. Tapi masalah ini sudah nggak pernah kejadian di versi 9.7. Jadi saran saya buat yang mau nyobain custom room ini sebaiknya gunakan versi yang paling baru. Karena versi yang terbaru sudah include security patch yang paling up to date. Dan bug-nya sudah banyak yang difiks. Oke kita lanjut ke cara pemasangannya. Untuk pasang custom room ini HP-nya wajib sudah unlock bootloader dan sudah install TWRP. Buat yang belum unlock bootloader dan belum install TWRP, kalian bisa cek video yang ini. Langkah selanjutnya download bahan-bahan yang dibutuhkan. Yang pertama file custom room-nya, kemudian Google Apps yang support Android 13. Link download-nya bisa kalian temukan di deskripsi video ini. Kedua file ini sudah saya kopikan ke Flashdisk. Tapi kalau kalian mau pakai microSD juga bisa. Oh iya, disini kita akan lakukan format data. Jadi kalau ada data-data yang penting, silahkan dipindahkan ke tempat lain. Kalau sudah siap, langsung aja kita ke TWRP. Oke, ini kita sudah di TWRP. Langkah pertama kita pilih Wipe, lalu Advanced Wipe. Kemudian centang Dalvik, Cage, System, Metadata, Vendor, Data, dan Internal Storage. Lalu Swipe to Wipe. Kemudian kembali ke Home, lalu pilih Reboot. Kemudian pilih Recovery. Kemudian kita pilih Wipe lagi. Lalu Format Data. Dan ketik Yes. Lalu kembali ke Home. Kemudian kita colokkan Flashdisk-nya. Lalu pilih Install. Kemudian select Storage. Disini saya pilih USB OTG karena saya gunakan Flashdisk. Lalu pilih File Custom Room-nya, CRGROID Berylium. Lalu pilih Add More Zips. Kemudian pilih Nick Google Apps. Kemudian lakukan Swipe to Confirm Flash. Kita tunggu proses flashing-nya sampai selesai. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Lalu pilih Reboot System. Lalu pilih Reboot System. Kita tunggu aja proses booting atau proses loading-nya sampai selesai. Biasanya booting pertama kali makan waktu yang agak lama. Kemudian kita bisa setup HP-nya. Nah, ini dia CRGROID 9 berhasil di install di HP Pocophone F1. Oke, itu dia tadi custom room CRGROID untuk HP Pocophone F1. Menurut saya custom room ini cocok banget buat dipakai harian karena baterainya irit dan aplikasi e-banking tetap bisa jalan. Oke, segitu aja video kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like video ini dan subscribe ke channel KD Gadget. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.